Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kelas 11 Untuk pelajaran auraga Kali ini Itu akan membahas tentang Teknik dasar Service Karena kelas 10 kemarin-kemarin ini Kita sudah mempelajari Teknik dasar Balapoli yaitu Passing atas dan passing bawah Yang untuk kali ini Kita sudah Ke passing Ke service Service juga sama Ada service atas, ada service bawah Ada service dari bawah, ada service dari atas Bahkan ada service yang sudah dilakukan dengan melakukan loncatan Yaitu Jamsub Atau service sambil loncat Bagaimana sekarang sudah pemain hampir semua pemain profesional itu mempergunakan servicenya Jamsub Tapi untuk kita yang anggap saja kita pemula Itu masih service yang di bawah saja Yang tidak sambil melompat Karena sulit sekali Sebelum ke situ Bagaimana kabarnya Ini baik-baik saja bukan Ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat Walaupun kita dalam masa seperti ini Tetap kita belajar semangat Berdoa dulu lah Berdoa dulu lah Biar kita Ada manfaatnya Mempelajarinya nanti Dan ada barokahnya nanti untuk kita semua Amin Oke berdoa dulu ya Berdoa mulai Selesai Baik kita langsung ke pelajaran Pelajaran Siapkan catatannya Siapkan Apa namanya Semangatnya Semangatnya Kita siap-siap Agar kita Mempelajarinya nanti Tidak cepat lupa Catat semuanya yang penting Lihat gerakan kakinya Gerakan tangannya Bagaimana gerakan kepalanya Mula Seperti apa yang harus dipukul Pada saat belakangnya Ya untuk itu Bapak akan memutar Sebuah satu Video Tentang Training dasar Bagaimana cara melakukan service Ini lah videonya Kalian siapkan Dengar Lihat Catat yang penting-pentingnya Inilah videonya Kali ini saya akan memberikan Pembelajaran gerakan teknik service atas dan teknik service bawah Berikut adalah rangkaian gerakannya Terima kasih telah menonton! 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 melakukan gerakan melakukan servis kaki kaki pada saat melakukan servis tidak di dalam lapangan atau tidak menginjak daerah lapangan pada saat melakukan kalau setelah servis boleh kita melakukan servis lempar terus kita pukul pukulnya kita melangkah ke lapang boleh asal boleh setelah dipukul kaki jatuh baru ke lapang hati-hati kalau menginjak garis artinya menginjak lapang karena batas lapang itu adalah garis jadi garis itu adalah lapangan kalau boleh menyentuh garis atau lain itu berarti masuk bolanya kaki pun demikian kalau kaki kita menginjak len berarti gagal kita melakukan servis itu yang kedua yang ketiga yang ketiga karena seorang pelaku servis apabila sudah melambungkan bolanya ke atas itu sudah wajib dipukul harus sudah dilakukan kalau kita lempar dulu ah gak enak tangkap lagi batal gitu kan gagal jadi bola milik tim lain dianggap sudah melakukan kalau terjadi seperti itu jadi hanya satu kali kita lemparkan kita pukul tapi kalau langkah kita langkah dulu bolanya belum dipukul kita menggunakan lagi gak apa-apa tapi kalau bolanya sudah dilambungkan oleh tangan yang kiri tadi udah lepas dianggap sudah melakukan servis makanya harus langsung dilakukan servisnya servisnya gitu oke untuk kayaknya seperti itu ya yang ada tiga hal yang yang tidak boleh dilakukan dan satu hal yang harus dilakukan dan mau ke bola oh iya maaf lupa lupa yang keempat mungkin ya yang keempat tidak boleh servis dengan kaki ya harus dengan tangan tambahannya itu ya begitu nanti ada tugas dari bapak dikumpulkan minggu depan ya kalian pelajari dulu yang berurusan kalau diingat-ingat ya tadi cerah melakukannya gimana itu minggu depan nanti ada tugas ya nanti setiap apa namanya setiap guru guru perang jawabnya akan memberikan tugas kepada hal yang semua jadi gitu aja ya untuk jalan hari ini seperti itu untuk pertanyaan kalau ada yang bertanyakan silahkan tanyakan ke di grup yang masing-masing ke gurunya masing-masing ya tapi jawabannya nanti gimana nantilah harusnya bapak yang menjawab gitu kan ya gitu aja setelah ada pertanyaan hari ini sekian saja pelajaran bulan poli hari ini ya kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya